Intro Suasana nampak berbeda pada momen nonton bareng pengutaran gala premier film Sinden Gaib di bioskop Tringgaleng Spesial show ini dihadiri langsung sejumlah pemeran dalam film tersebut Bahkan Ayu yang kisahnya difilmkan juga ikut menonton Hingga saat ini jiwa Ayu masih menyatu dengan sosok Sinden Gaib Mbah Sarinten Intro Film horror Sinden Gaib yang diambil dari kisah nyata Ayu di Tringgaleng ini sudah diputar pada gala premier di sejumlah bioskop Salah satunya bioskop yang ada di Tringgaleng pada 20 Februari 2024 kemarin Kisah Ayu yang difilmkan ini tidak hanya menawarkan sensasi horor Tetapi juga nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang patut dilestarikan Intro Dalam konsensi para seusai nonton bareng di bioskop Tringgaleng Penyanyi berbagat Sarah Fajira yang didapuk mewarankan karakter Ayu Ia mengaku tidak banyak kesulitan dalam berakting Namun harus beradaptasi dengan dialek bahasa Jawa khas Tringgaleng Selain berperan sebagai Ayu, Sarah juga harus menyajikan minden dengan sentuhan khas Banyuwangi Menciptakan atmosfer misterius yang menghantui Kalau dari aku sendiri, tadi pernah yang pertama bahasa Jawa ya Kalau bahasa Jawa sih, aku memang aslinya nor Surabaya Jadi untuk adaptasi dengan dialeknya Tringgaleng sendiri Alhamdulillah besar Dan untuk keselam pertamanya di Tringgaleng, aku senang banget Awalnya aduh, beda banget sama Surabaya Berbeda dengan Ayu yang mengalami kejadian wisti selama bertahun-tahun Sarah tidak merasokkan hal serupa selama proses syuting Hanya saja beberapa peluang dan guru mengalami kejadian aneh di lokasi syuting Seperti terjatuh dan terluka Namanya juga kalau proses syuting film horror itu pasti ada-ada saja kejadian yang mungkin diluar kendali gitu Mungkin pada saat ini aja sih kayak lagi di suatu lokasi kayak di kuburan keramat itu ya Itu beberapa cast dan juga kru sering, bukan sering bahkan kayak digini-git jatoh, tiba-tiba jatoh gitu Oh aduh ya, kuburannya ya Oh iya 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 Oh padahal aku kecetan di situ Oh padahal ya Oh padahal, kadang bukan kadang, pada saat itu juga melihat daun yang bergoyang-goyang dengan sendirinya gitu Dan aku sama Arah juga sempet apa, kita kebetur ya Ya, tangannya luka, terus dianya, dia perangnya cedera, terus aku di paha sini lebam banget Terus si Laras juga sempet dia kepresen sampe kakinya, sampe bincang dia kasusnya Oh gak bisa jalan, gak bisa jalan Dia sampe panggil, ini ya, fisioterapi ya Fisioterapi, biar bisa syuti Oh, jadi alhamdulillah pancar sih, gak ada yang terjadian yang gimana-gimana Terima kasih pertanyaannya Film ini bukan hanya tentang teror dan pengwarian, tetapi juga tentang pentingnya menghormati karifan lokal dan tradisi Lovita Hardini, istri Bupai Teringgalak yang turut berperan dalam film ini berharap film ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang Ini menjadi bentuk bahwa ketika kita ingin bercerita melalui sebuah karya itu menjadi seni yang sangat indah sekali, sangat mahal sekali Yang saya harap pesannya bisa nyampe ke masyarakat, sebenarnya bukan hanya keadaan lokalnya aja yang kita bisa pamerkan ya Mulai dari desa pandean, kemudian mulai dari waktu pandang, mulai dari bahasanya, sampe budayanya Kita kan biasa memang setiap setahun sekali ada ritual kan memang di Kabupaten Regalak, nah itu tadi diceritakan di dalam film Sindir Gair Tapi juga di dalam film ini kita ingin menyampaikan pesan bahwa menjaga tata keramat di semua tempat, itu sangat penting sekali Mungkin bukan kitanya yang kena dampaknya, tapi mungkin bisa orang lain dan dampaknya ternyata bisa panjang Nah ini yang kami dari pemerintah Kabupaten Regalak, berterima kasih kepada Starvision, juga kepada semua kes yang terlibat, seluruh Paditya yang terlibat Karena sudah melakukan yang terbaik dari yang mereka selalu lakukan dan akhirnya kerasa banget energinya di dalam film ini ada harunya Kemudian energi tragisnya itu ada, bahkan ini sebuah tragedi yang tidak hanya terjadi 2010 Sampai hari ini Mbak Ayu juga masih bersahabat dengan Sarintan di dalam tubuhnya Sementara itu Ayu, susuk asli yang kisahnya diangkat ke layar lebaran mengungkapkan bahwa pengalamannya jauh lebih kompleks dan panjang dibandingkan dengan film Ia sempat mengalami keterkurukan sebelum akhirnya bangkit dan hidup berdampingan dengan Sindir Sarintan Tidak hanya dalam satu setan jauh seperti ini ya, perjalanannya itu panjang sekali Ada fase di mana aku benar-benar di titik bawah, rasanya dulu berdamping dengan keadaan Namun ketika sudah bertemu dengan ketik terang dan aku berdamping dengan keadaan Aku bilang ya aku seperti saat ini baik-baik saja Kita hidup berdampingan, walaupun percaya-percaya pada akhirnya ya saya harus berkaitan bahwa itu tadi Ini ternyata saat itu Iya Gimana gak siap hari ini dong Ada saat mungkin, mungkin ya ketika saya membuka beliau ya Saya bisa menemukan keadaan Bidang rahasia Film Sindan Gaib bukan hanya tentang teror dan kengerian tetapi juga tentang kekuatan mental Kedeguan hati dan pentingnya menghargai kerarifan lokal Film ini mengajak penonton untuk merenungkan nilai-nilai moral dan budaya yang terkandung dalam kisahnya Film horor Sindan Gaib siap menghantui bioskop Indonesia mulai 22 Februari 2024 Siapkan diri anda untuk pelasakan teror yang mencekam dan terbawa dalam kisah mistis yang tak terlupakan Terima kasih telah menonton